Para pencinta aset kripto belakangan mungkin sudah mulai gak asing dengan istilahnya Stablecoin. Lantas apa sebenarnya Stablecoin dalam dunia kriptokuransi ini? Hey guys, aku Jejo. Balik lagi di Crypto Clinic, NanoFast. Di episode kali ini kita akan kupas tuntas mengenai pengertian dari Stablecoin di dalam dunia kriptokuransi. Seperti namanya Stablecoin merupakan aset kripto yang nilainya berpatokan pada nilai benda fisik atau yang disebut harga yang stabil seperti dolar Amerika Serikat, rupiah, dan lain-lain. Sebagai mata uang yang bersifat global, Stablecoin tidak terikat dengan bank sentral dan memiliki volatilitas yang perubahan harga yang sangat rendah. Ini tentunya sangat berbeda dengan kripto lainnya seperti Bitcoin dan Ethereum yang sangat fluktuatif. Pada hari-hari tertentu biasanya terjadi peningkatan atau penurunan hingga 10% sampai 20%. Itulah yang membuat sebagian besar kriptokuransi tidak nyaman dengan tidak efisien untuk digunakan bertransaksi sehari-hari. Contohnya saja saat membeli barang seharga 100 ribu rupiah, tapi ternyata besokannya harganya turun di 80 ribu rupiah. Tentu perubahan seperti itu mengejutkan bagi konsumen. Karena itulah, koin baru bernama Stablecoin ini digadang-gadang memecahkan masalah paling serius dari Bitcoin, yaitu volatilitas. Stablecoin dapat banyak perhatian karena memberikan penawaran yang terbaik dari dua sisi, yaitu sisi kripto dan proses instan dan terjaga kenyamanannya. Serta sisi fiat dengan kestabilan harganya, ini akan membantu pasar Stablecoin lebih luas. Selain itu, Stablecoin dianggap punya konsep yang lebih baik, integritas yang mudah dan penggunanya, dan secara kemampuannya, petukarannya yang sangat baik. Menjadi poin utama dari Stablecoin tetaplah stabilitasi jangka pendek yang penting untuk transaksi, serta stabilitasi jangka panjang yang penting untuk holding. Kira-kira kenapa harga Stablecoin bisa stabil? Karena yang menjadi standar Stablecoin adalah mata uang fiat dan keputusan market yang diatur oleh bank sentral. Biasanya Stablecoin jenis ini akan dipatok dengan rasio 1 banding 1. Jenis-jenis Stablecoin Saat ini banyak proyek yang sedang berusaha mengembangkan Stablecoin, tapi Stablecoin ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apa aja jenis-jenis Stablecoin yang sudah dikena masyarakat? Yuk, kita lihat! Yang pertama, Fiat collateralized Stablecoin yang merupakan jenis Stablecoin yang bersandar pada mata uang fiat seperti dolar Amerika. Contohnya, Stablecoin jenis ini adalah Tether atau USDT yang menjadi salah satu Stablecoin tertua. Diluncurkan pada tahun 2014, USDT ini menjadi paling populer hingga saat ini. Contoh lainnya adalah USDC atau USDCoin yang dikelola bersama oleh perusahaan Cryptocurrency Circle dan Coinbase melalui konsorsium. Selanjutnya adalah Cryptocurrency Stablecoin yang bersandar pada cryptocurrency lainnya. Contoh dari Stablecoin ini adalah DAI, yang merupakan Stablecoin blockchain Ethereum pada protokol MakerDAO. Nilai DAI dipatok dengan dolar Amerika Serikat dan DAI didukung oleh aset crypto Ether. Tidak seperti Stablecoin lainnya, MakerDAO bermaksud agar DAI terdesentralisasi yang berarti tidak ada otoriasasi pusat yang dipercaya untuk mengontrol sistem moneter ini. Terakhir adalah Non-Colateralized atau disebut Algoritmatik Stablecoin. Tidak seperti Fiat atau Cryptocurrency Stablecoin lainnya, jenis ini tidak bersandar pada apapun dan tetap memiliki mekanisme agar harganya tetap stabil, seperti bank sentral. Contoh Non-Colateralized atau Algoritmatik Stablecoin adalah Basecoin, yang memiliki mekanisme konsensus untuk menambah dan mengurangi jumlah token sesuai kebutuhan. Sayangnya jenis Stablecoin yang satu ini sudah tidak beroperasi semenjak Desember 2018. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang Stablecoin di dunia Cryptocurrency. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, langsung aja cek video lainnya di kategori Crypto Clinic. Dan kalau kalian baru di sini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah. Kira-kira video apa lagi sih yang harus kita bahas? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. NanoFest, grow your wealth, your own way! Sampai jumpa lagi di video berikutnya.